5 ekor buaya muara berukuran besar berhasil dipindahkan petugas balai konservasi sumber daya alam Jambi dari tempat penangkaran. Buaya-buaya ini sebelumnya kerap keluar dari lokasi penangkaran dan meresahkan warga. Petugas balai konservasi sumber daya alam Jambi kembali menangkap 5 ekor buaya muara yang ada di kolam penangkaran, desa Kebun 9, kecamatan Sungai Gelam, Muaro Jambi pada minggu sore. Proses pemindahan buaya dengan panjang 5 meter dan bobot lebih dari 400 kg ini berjalan alot lantaran buaya berontak saat ditakam. Petugas harus menggunakan mobil Dere untuk memudahkan proses mengeluarkan buaya berukuran besar ini dari dalam kolam. Hari ini sampai hari malam 5 ekor, jadi jumlah sebuah sejak kemarin 7 ekor. Dua hari ini 7 ekor ya? Iya. Upaya selanjutnya gimana lagi? Terus, kita lanjutkan sampai habis. Sudah ada berapa lagi kira yang di dalam tuh? Ya sekitar 20 ekor lah. Iya. Nah semua kita harus habiskan. Sehari sebelumnya kegiatan serupa juga dilakukan petugas BKSDA Jambi. Namun saat itu petugas hanya berhasil menangkap 2 ekor buaya muara. Menurut penuturan warga, lokasi penangkaran buaya di desa Kebun 9 ini sudah lama tak terurus. Akibatnya buaya kerap keluar dari tempat penangkaran dan membuat warga takut beraktifitas. Pemindahan buaya dari tempat penangkaran ini membuat warga lega. Sebagai kami masyarakat ini tentu bahagia sekali Pak ya. Karena selama ini meresahkan masyarakat. Jadi kami bisa lega begitu. Buaya bisa ditangkap. Ya maunya semuanya bisa ditangkap lah Pak. Karena masih berkeliaran. Meresahkan ya utama kan anak-anak sering main-main di sungai. Setelah ditangkap, 5 ekor buaya tersebut ditindahkan ke kolam penampungan sementara di Muara Bulian, Kebupaten Batanghari Jambi. Lokasi penampungan sementara ini dapat ditempu dalam waktu 1,5 jam dari tempat penangkaran buaya di desa Kebun 9, kecamatan Sungai Gelam, Muara Jambi. Gruho Kusumawan, Muara Jambi, Jambi. Gruho Kusumawan, Muara Jambi.